Intro Usai sempat diisukan putus dari Rizky Irmansyah, Nikita Mirzani mendadak curhat pernah mengalami kekerasan fisik dan mental ketika menjalin hubungan asmara bersama Rizky Irmansyah di instagramnya Akan tetapi, Nikita Mirzani tak terima jika curhatannya mengenai hubungannya tersebut dikatakan mengumbar aib Rizky Irmansyah Sebab dirinya telah memikirkan caption itu selama 3 hari sebelum kemudian mengunggahnya Nikita Mirzani lewat live instagramnya sempat meminta warganet agar tidak sembarangan menuduh dirinya membongkar aib atau marah-marah tanpa diketahui maksud dari postingannya tersebut Jangan asal bilang itu amukan, itu ngambek, itu aib, gue gak bongkar aib, ngerti captionnya Kata Nikita Mirzani dalam live instagramnya Senin 15 April 2024 Nikita Mirzani berpendapat jika dirinya menuliskan caption tersebut lantaran Dia menyadari jika banyak wanita di Indonesia yang masih terjebak dengan hubungan yang tak sehat Baik dari segi mental maupun fisik Karenanya, janda tiga anak tersebut menuliskan caption itu untuk melindungi dirinya sendiri Serta untuk memberikan semangat kepada perempuan lain yang saat ini masih terjebak di dalam hubungan yang tidak sehat Nikita Mirzani sendiri berharap para wanita yang pernah mengalami kekerasan fisik atau mental yang terjadi dalam hubungan asmaranya Bisa lebih berani untuk mengambil sikap Usai membaca captionnya Nikita Mirzani pun memberikan saran kepada semua wanita agar mempunyai pekerjaan sendiri Supaya tidak bergantung pada pria untuk mencari nafkah Menurutnya, hal tersebut dapat membantu seorang wanita menjadi lebih berani untuk pergi meninggalkan pria yang berlaku kasar kepadanya Dikarenakan kehidupannya juga masih akan tetap berjalan meskipun tanpa pria tersebut Hal tersebut dirasakan oleh Nikita Mirzani yang bisa menyenangkan dirinya sendiri dengan membeli tas bermerek atau sejenisnya Usai butuh cinta Hal itu dikarenakan Ibu Loli juga beranggapan Jika kekerasan mental juga bisa mempengaruhi banyak hal dalam kehidupannya sehari-hari Bukan hanya kekerasan fisik Terima kasih telah menonton!